Oke teman-teman balik lagi bersama Kang Mimin Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Fires on the Plan Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul Nobito Kyo 1951 buatan Shohei Oka Fires on the Plan mengisahkan tentang seorang prajurit Jepang yang terkena turbekulosis atau TBC Dan upayanya untuk bertahan hidup pada bagian akhir Perang Dunia Kedua Kolonel Ichikawa dikenal karena perjuangan tematiknya tentang bertahan hidup Dan pada Februari 1945 Sekutu yang berusaha untuk membebaskan Pulau Filipina Memutuskan dukungan dan suplai Angkatan Darat ke Kaisaran Jepang di Laiti Prajurit Tamura terkena penyakit TBC dan dianggap sudah tidak berguna oleh perusahaannya Nah sebelum lanjut ke videonya Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa pada video kali ini Mengandung spoiler sepenuhnya Jadi untuk kalian yang belum menonton film fullnya Kang Mimin saranin untuk tonton terlebih dahulu film fullnya Oke tanpa banyak kocok mulut di awal cerita Mending kita langsung saja ke cerita filmnya Cekipro Cerita dimulai dengan prajurit Jepang yang bernama Tamura Ia sedang dimarahi oleh atasannya yang disuruh untuk segera diperiksa ke dokter yang ada di tentara Jepang Dan diketahui Tamura memiliki penyakit TBC Lalu ia diberikan beberapa biji bolet atau umbi Perbekalan di perjalanan sekaligus untuk pembayarannya pakai umbi tersebut Dan seperti biasa kita ketahui bahwa pasokan logistik untuk tentara Jepang sudah tidak berjalan lagi Sesampainya di tempat untuk berobat Tamura ditolak oleh tim medis Dikarenakan ia masih terlihat belum parah Dan malahan mereka hanya mengambil perbekalan Tamura yang sedikit untuk diberikan ke pasien yang sangat kelaparan Lagi-lagi ia mendapatkan tamparan dari atasannya yang ketiga kali Dikarenakan ia tidak mematuhi perintah atasannya Dan sekarang atasannya berkata bahwa ia jangan kembali lagi ke tempatnya Dan kalau tidak ada tempat untuk pulang Tamura harus bunuh diri saja Kemudian ia kembali lagi ke tempat Berobat untuk berkumpul dan rekan-rekannya yang sama ditolak oleh para medis-medis itu Setelah itu prajurit yang bernama Nagamatsu Menawarkan sebuah rokok jarak cok yang ingin ia barter dengan sebuah umbi yang Tamura punya Akan tetapi Tamura memberikan umbi tersebut dengan cuma-cuma karena ia tidak merokok Pada malam harinya Nagamatsu yang sangat kelaparan ia terpaksa harus mencuri umbi dari para medis itu Sontak saja para medis itu langsung mengejarnya dan menghajarnya Melihat Nagamatsu digugulung Tamura langsung melerainya dan ia rela memberikan umbinya kepada para medis sebagai penggantinya Namun tiba-tiba Di keesokan harinya Tamura yang sedang menyusuri hutan Ia terlihat sangat memprihatinkan dan ia tak tahu harus kemana ia melangkah Di tengah keputus asaan penyakit TBC-nya pun kembali bereaksi Dan tak disangka-sangka di saat keadaan lemas Ia menemukan singkong yang ia harapkan Tamura yang merasa sudah sangat kelaparan Lalu ia segera menggali dan langsung memakannya secara mentah-mentah Dan tak lama kemudian akibat dari makan singkong mentah ia langsung sakit perut Hari demi hari menyusuri hutan dan tak sengaja ia melihat sebuah gereja di tengah hutan Dan di sekitaran gereja tersebut terlihat para prajurit Jepang yang sudah gugur mengenaskan Kemudian ia merehatkan terlebih dahulu badannya di gereja tersebut Namun tak sekian lama ia melihat dua orang warga lokal yang sedang bermain-main Tamura yang melihat itu kemudian ia segera bersembunyi di sela-sela kursi gereja Dan karena kaguk kemudian ia menampakkan diri dan berkata bahwa ia tidak akan menembaknya Namun karena wanita itu terus jejeritan sehingga Tamura makin cemas dan ini yang terjadi Setelah itu Tamura kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan prajurit Jepang yang berbeda Yang menuju lokasi yang bernama Palompon Dalam perjalanan terlihat para prajurit yang sudah gugur dan tergeletak di mana-mana Mereka juga mendapatkan serangan dari tentara Amerika Akan tetapi mereka tidak pantang menyerah untuk melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di saat malam tiba mereka pun sampai di pulau Palompon Namun ketika mereka akan melewati penjaga dari tentara Amerika Semua tentara Jepang harus tewas dalam berondongan senjata mesin milik Amerika Sehingga sebagian tentara Jepang hampir gugur kecuali Tamura sendiri Di keesokan harinya Tamura berniat untuk menyerah dengan membawa bendera putih untuk mengampiri tentara Amerika Namun setelah melihat rekannya yang ingin menyerah juga Malah ia ditembak oleh salah satu penduduk lokal yang dendam terhadap tentara Jepang Hingga ia mengurungkan niatnya untuk menghampiri tentara Amerika Dengan kondisi yang sangat lemas Tamura berusaha untuk mencari tempat yang aman Dan lebih memprihatinkannya lagi terlihat para tentara Jepang yang sangat mengerikan dengan keadaannya Dan disini Tamura sangat kelaparan sekali dan bercampur dengan tekanan fisik dan mental yang sudah terganggu Sehingga ia tak sadar bahwa ia akan menyantap daging temannya sendiri Dan untungnya saja temannya yaitu Nagamatsu datang dan segera menyadarkannya Dan membawa Tamura ke tempat persembunyiannya Di keesokan harinya mereka memakan seadanya bersama temannya yang selamat bernama Yasuda Beberapa saat kemudian Nagamatsu pergi untuk memburu monyet Dan setelah mendengar suara tembakan Tamura menyusulnya Ya dikira ia telah berhasil memburu seekor monyet Namun nyatanya Nagamatsu sedang memburu manusia para jurid Jepang sendiri Melihat itu Tamura sangat syok karena ia tak menyangka bahwa Nagamatsu ingin daging manusia Dan seperti yang kita ketahui bahwa kelaparan membuat para tentara Jepang bisa saja saling makan satu sama lain demi bertahan hidup Dan disini Yasuda akhirnya bunuh diri karena ia sangat putus asa terhadap keadaan seperti ini Nagamatsu yang sangat kelaparan berat Lalu ia langsung membunuh Yasuda yang sudah sekarat karena bom tadi Dan langsung memakannya Tamura yang melihatnya ia sedikit ngeri terhadap Nagamatsu Lalu ia segera mengambil senapan milik Nagamatsu untuk membunuhnya Karena ia tidak ingin seperti temannya Nagamatsu yang dimakan olehnya Film masih berlanjut Tamura yang melanjutkan perjalanan namun ia harus tertangkap oleh Krillia Filipina Dan kemudian ia dirawat di sebuah kem Dan di akhir film Tamura yang sudah kembali ke negara asalnya dan sudah sembuh berarti Film pun selesai Jadi itulah film dari Virus on the Flan Sekian saja untuk alur ceritanya Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa